Dari semua penjuru bumi, ada sebuah hal penting yang sangat dibutuhkan oleh manusia, yaitu api. Pernah terfikirkan api pertama yang ada di bumi? Serta bagaimana manusia tersebut menemukan api? Apakah dengan cara menapuk tangan, kemudian halilintar menyambar sebuah kayu seperti di serial Spongebob? Akan ada dua versi mengenai sumber ataupun asal-muasal api tersebut. Menilik dari agama Islam, dijelaskan bahwa api pertama yang berada di bumi berasal dari neraka. Kisahkan, jika Nabi Adam alaih salam sesampainya di dunia, ia kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Untuk memperoleh makanan, terlebih dahulu harus bekerja keras. Ketika sudah mendapatkan bahan makanan, akan tetapi makanan tersebut tidak bisa langsung dikonsumsi. Harus diolah lagi, baru kemudian bisa dinikmati. Nabi akhirnya memohon kepada Allah SWT agar diberi api. Selanjutnya, Allah SWT mengutus Malaikat Jibril agar meminta sedikit api neraka kepada Malaikat Malik penjaga pintu neraka. Untuk keperluan Nabi Adam alaih salam. Jibril meminta kepada Malik untuk diberikan api seukuran buah kurma. Tapi Malik tidak mengizinkannya. Karena jika memberikan api neraka seukuran buah kurma, maka tujuh lapis langit dan seluruh bumi akan hancur meleleh. Sebab oleh panasnya. Jibril pun menawar untuk diberikan api neraka seukuran separuh dari buah kurma. Malik kembali menolaknya, karena apabila aku memberikan api sebesar separuh kurma, maka langit tidak akan menurunkan air hujan. Dan bumi mengering, sehingga tidak ada satupun tanaman yang hidup karena panasnya. Akhirnya Jibril diberikan api seukuran biji zarah. Dimana ukuran biji zarah ini lebih kecil ukurannya dibandingkan molekul atom. Jibril merasa bahwa api ini masih sangat panas. Untuk Nabi Adam, akhirnya Jibril membawa api ini ke surga. Untuk dicelupkan di sungai surga sebanyak 70 celupan dan 70 sungai. Meskipun api neraka sudah dicelupkan di surga, ternyata panasnya api seukuran biji zarah mampu membakar besi tanah, bahkan gunung pun hancur. Kisah inilah yang menjadikan asal-muasal sumber api di bumi. Sebuah penelitian yang terbit di Jurnal Scientific Report. Para ahli sepakat bahwa api pertama bumi ditemukan para era manusia purba, Ninterhal. 50 ribu tahun lalu, manusia purba menciptakan api dengan perjalanan api melalui batu. Para ahli meyakini bahwa manusia purba menciptakan api menggunakan kapak tangan. Kapak ini diperhidrisikan merupakan bagian dari tradisi mausterium. Alat ini sejenis senjata tajam, bagi kaum Ninterhal biasa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Pada kapak tersebut ditemukan birit atau mineral yang mengandung besi dan belereng pada sisi kapak. Ninterhal memegang kapak dengan salah satu tangannya dan memukul birit di atas permukaan yang datar. Untuk menciptakan percikan api, kemudian diarahkan ke dahan yang kering. Jika kita berkacamata dari sudut pandang sains, ada sebuah cocokologi yang mungkin berkaitan sudut pandang antara sains dan agama islam. Dalam cerita tersebut, Mikael pernah mengatakan api separuh dari buah kurma dapat membuat langit tak menurunkan hujan. Air pun akan mengering, serta tanaman yang hidup akan mati. Dalam dunia sains, kita mengenal api dan air. Api merupakan gas yang dipanaskan, tetapi dengan temperatur yang setinggi untuk membentukkan plasma. Oleh karena itu, api masuk termaksud dalam wujud gas. Namun, api mengandung sedikit bahan pembentukan plasma, karena tergantung pada bahan yang terbakar dan suhu pembakarannya. Sementara air sendiri adalah gabungan dari unsur hidrogen dan oksigen. Dengan rumus kimianya, yaitu H2O. Melalui reaksi kimia, air dapat diuraikan kembali menjadi hidrogen dan oksigen. Akan ada sebuah proses evaporasi saat air terkena paparan panas. Evaporasi adalah proses penguapan yang mengubah bentuk cair menjadi gas setelah menerima panas. Dalam hal ini terjadi transfer energi yang melibatkan perubahan suhu. Kemudian air dipanaskan dan kemudian mendidih. Air akan mengandung gelembung gas, di mana molekul dalam air dapat dipecah oleh energi panas hingga menjadi uap. Sehingga lama dipanaskan, air yang semua penuh akan menyusut dan habis. Begitu pula dengan bumi, di mana 72% bumi adalah air. Air di bumi akan mengering apabila terkena separuh dari panasnya api neraka, yang berukuran separuh dari buah kurma. Di mana yang selama ini kita ketahui, bahwa panasnya api neraka adalah 70 kali lipat dari panas yang ada di bumi. Sama halnya dengan tumbuhan. Tumbuhan sendiri sangat bergantung dengan air. Apabila air mengering, tumbuhan juga ikut layu dan kering. Sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Mikael, apabila api separuh dari buah kurma yang sangat panas tersebut, dapat membuat air bumi akan mengering. Hanya saja, Mikael tidak menjelaskan bagaimana proses penyusutan air saat terkena paparan panas. Tapi setidaknya Mikael sudah mengerti, bahwa air akan menyusut apabila saat terkena paparan panas. Berbicara mengenai api, ternyata panas sendiri mempunyai tingkatan warna, di mana setiap warna memiliki tingkatan panas yang berbeda-beda. Warna merah menepati tingkat panas yang paling rendah, yaitu 1000 derajat Celcius. Cinggah dengan panas sekitar 1000 hingga 1200 Celcius. Puning 1200 hingga 1500 Celcius. Biru 1500 Celcius. Putih 2000 Celcius. Dan akhir abad 20, ilmu menemukan tingkat warna paling panas, yaitu berwarna hitam. Disebut dengan api hitam karena pada spektrum warna cahaya, warna hitam didinevisikan sebagai ketiadaan cahaya. Maka, api hitam akan terlihat nyaris transparan. Api ini dapat dilihat pada bagian pangkal dari nyala api yang terlihat transparan. Penelitian-penelitian astronomis modern telah menegaskan bahwa api hitam adalah api yang paling panas. Penelitian ini bisa menjelaskan mengenai penemuan bintang-bintang berwarna hitam. Yang memiliki ciri khusus sangat panas, sehingga menjadi hitam dan tidak bisa dilihat. Para ilmuwan mengamati bahwa bintang yang berwarna merah adalah bintang yang paling rendah panasnya, bila dibandingkan dengan bintang yang lain. Jika panasnya meningkat, ia akan berubah warna menjadi putih. Jika panasnya semakin tinggi, warnanya akan berubah menjadi hitam lagam. Begitu juga dengan panasnya api neraka. Diriwayatkan Abu Hurairah radiyallahu anhu dari Nabi Muhammad s.a.w. Beliau bersabda, Api neraka dinyalakan selama seribu tahun, sehingga api berwarna merah. Kemudian api dinyalakan seribu tahun lagi, sehingga apinya berwarna putih. Kemudian dinyalakan lagi selama seribu tahun, sehingga apinya berwarna hitam, yaitu hitam kelam, seperti malam gelap kulita. Penjelasan yang diberikan oleh ilmu sains dan beberapa hadis, ternyata sama, atau sepakat bahwa warna tingkat terpanas adalah warna hitam. Jika kita melihat sekilas, proses terjujudinya panas, atau proses evaporasi, mungkin hal tersebut bukan hal yang azim, bahkan sangat awam. Namun ada sebuah pertanyaan besar di sebaliknya, yang mungkin saya sendiri belum bisa menjawabnya. Pertanyaan terbesarnya adalah, bagaimana mungkin semua penjelasan mengenai ilmu bidang api, sudah tersedia dalam ilmu agama? Jika teman-teman mempunyai jawaban, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila dalam penjelasan yang dirasa kurang tepat, mohon dikoreksi. Salah dan kurang, saya minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik ini. Saya sangat mengapresiasikan sebesar-besarnya, karena sudah menonton, maupun memberikan sumbangsinya, melalui link donasi di Saweria. Jika penjelasan yang saya berikan kurang memuaskan, mungkin bisa di cek kolom deskripsi. Di sana terdapat sumber, bagaimana saya menyusun naskah. Salam Rahayu. Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!